Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Fodan Project Kreatif. Disini saya kedatangan lagi produk dari IP Hakar, yaitu sebuah projector billet dengan tipe P6T, lensa 3NC blue lens dan menggunakan double reflektor dan double emitter. Harganya ini tergolong cukup murah, di 500 ribuan satu pitch-nya, lensa 3NC double reflektor dan double emitter 500 ribu itu tergolong murah ya. Link pibilannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pibilannya tapi saya bukan penjualnya. Sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk IP Hakar, yaitu sebuah projector billet dengan tipe P6T ini. Untuk dosenya seperti ini, sama seperti produk-produk IP Hakar lainnya dan dia pakai sistem dual layer ya dosenya. Jadi dosenya ini khas dari IP Hakar seperti ini, pakai dual layer dan terasa premium ya. Oke, untuk di dalamnya ada 2 pitch protector billet IP Hakar P6T-nya dan untuk 1 pitch-nya di harga 500 ribuan pada saat pengambilan video ini. Masih ada garansi selama 1 tahun. Ini ada kartu, ini kartu quantity check-nya ya atau kualitas check-nya. Jadi untuk kualitasnya sudah di cek sebelum dipasarkan ya. Jadi nice. Dan di sini ada manual box-nya, juga ada kartu garansinya. Garansinya selama 1 tahun ya. Oke, sekarang kita coba lihat di kelengkapan lainnya. Untuk kelengkapan lainnya dia ada ring soket H4, HB3, HB4 dan ada karetnya. Jadi dia bisa pasang PNP ya ke headlamp motor maupun mobil yang menggunakan bohlam. Untuk pemasangannya sudah PNP, nggak perlu lagi bobok ataupun dirusak headlampnya. Kalau ingin PNP di sini bisa ya, kelengkapannya sudah ada. Dan untuk perkabelannya dia sudah dilengkapi dengan kabel snowyte yang pakai konektor kabel seperti ini. Jadi sudah ada konektor kabel khusus untuk membuka high beam atau snowyte-nya. Oke, agak keras ya. Kita coba lihat desain dari proyektor billet IPHKAR P6T ini. Pada video sebelumnya saya pernah review yang P3T dan ini adiknya mungkin ya, P6T. Di sini saya lihat untuk lensanya 3 inch yang sudah blue lens dan ada logo IPHKAR-nya di sini. Jadi kelihatan bisa bangga-banggain pakai produk IPHKAR ya. Nah, salah satu keunggulan dari proyektor billet ini dari dimensinya yang tergolong pendek ya. Untuk sebuah proyektor billet lensa 3 inch pakai double reflektor dan double emitter. Untuk dimensinya ini ya pendek sih saya lihat di sini kalau untuk proyektor billet seperti ini. Biasanya yang pakai single emitter atau single led ya. Yang 3 inch pakai single led. Tapi jarang-jarang ada proyektor billet pakai lensa 3 inch, double reflektor dan double emitter sependek ini. Jadi ini tergolong cukup pendek dari kualitasnya di sini khas IPHKAR ya. Dan untuk mur-nya ada di sini. Untuk mur-nya, mur-nya ini yang pakai bagus punya ya. Khas juga dari produk-produk billetnya IPHKAR ya. Kemudian untuk bokongan belakang masih bisa kita lepas. Ada 4 baut dan dia bisa penpe karena ada bokongan atau drat belakang seperti ini. Desainnya keren. Di sini bisa kalian perhatikan. Kalau saya perhatikan ini mirip-miripnya billet IPHKAR generasi ketiga ya. Yang lensa 2,5 inch ya. Jadi bisa kalian lihat sih. Kita coba ukur untuk dimensinya ya. Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drat soketnya ya. Ini yang saya hitung dari ujung lensa ke ujung drat soketnya itu di 14,8 cm. Jadi ini tergolong cukup pendek ya. Yang biasanya untuk lensa 3 inch double reflector dan double emitter itu di atas 15 cm sampai 16 cm. Tapi ini di bawah 15 cm ya. Jadi ini tergolong cukup pendek. Kemudian di bagian kalau ingin perhitungkan di ruangan headlamp kita hitung dari ujung lensa ke ujung dudukan soketnya. Untuk panjang keseluruhan dari dudukan soketnya ke ujung lensa itu di 12,6 cm. Jadi ini tergolong pendek. Biasanya itu di 13 cm ke atas ya. 13 cm ke atas untuk lensa 3 inch yang pakai double reflector dan double emitter. Jadi ini adalah salah satu keunggulan pada protector billet ini. Dari ballnya saja dia agak ke depan ya. Lebih agak ke depan sedikit. Ini ball utamanya. Dia pakai double ball ya. Atau double emitter led juga. Drivernya sudah internal. Kalau dari finishing dan kualitas khas dari pekar tergolong bagus ya. Ini bingkai lensanya glossy. Oke nice. Drivernya internal di sini bisa kita intip. Dia pasti pakai kipas ya. Kipasnya di bagian belakang ini. Sekarang kita coba lihat dan intip isi di dalam projector billet ini. Bagaimana sistem. Double reflector dan double emitternya. Dan check lightnya. Dan juga di bagian drivernya. Oke jadi di sini saya sudah lepas untuk di bagian lensa dan bingkainya. Lensa dan bingkainya kualitasnya bagus. Kemudian di sini di bagian reflektor utama. Untuk kualitas dari reflektor utama juga terlihat bagus ya. Bukan yang standar. Ini saya perhatikan di atas standar sedikit ya. Tapi bukan yang premium sekali. Dan ini bokongan belakang masih bisa dilepas. Jadi bisa kita gunakan atau kita bisa lepas untuk memperpendek lagi bodinya. Jadi kalau misalnya bokongan belakang dilepas ini pendek sih bodinya nih. Ini untuk emitter led yang digunakan di utamanya. Dia pakai yang 7070. Jadi chips emitter yang digunakan itu tergolong cukup besar ya. Yang MCP 7070. Kemudian di sini ada sensor NTC nya juga. Lalu untuk drivernya dia internal seperti ini. Dan untuk kipasnya dia pakai yang ukuran segini. Ini ukuran yang 3,5 atau yang 3 cm ya. Tapi penempatannya cukup unik sih. Di bagian sini diselipin dari bawah seperti ini. Nah jadi kalau untuk kipasnya disini tergolong cukup unik ya sistemnya. Ini reflektor atau double yang keduanya yang bagian bawah. Dia sistemnya agak beda sama protector build lain. Dia pantulinnya ke belakang sini. Kemudian dipantulin lagi ke depan seperti ini. Pakai chips emitter yang CSP 3570 3 core. Tonoidnya sudah pakai bagus punya. Flat ya rata untuk cut off nya. Dari kualitas yang sudah saya perhatikan di bagian dalam-dalamnya juga terlihat bagus sih. Memang kalau produk dari IPHKR itu gak diragukan lagi ya. Nanti saya gak sabar sih untuk lihat hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Sekarang kita coba lihat real power. Oke jadi kita coba lihat untuk real power pada protector build IPHKR P6T ini. Di sini saya sudah siapkan for supply 12V DC. Tegangan seperti biasa yang saya gunakan di 13,6V. Untuk proyektor build ini gak ada informasinya berapa volt AC yang bisa dinyalakan. Tapi pastinya bisa di 9-16V DC di motor dan di mobil ini bisa digunakan. Kita coba lihat untuk real power di mode low beamnya dulu. Oke. Star awal yang saya dapatkan di mode low beam di 51W. Untuk di mode high beam. High beamnya di 63W. Jadi star awal di mode low beam 51W. Dan di mode high beam di 63W. Sekarang sudah 62W. Untuk suara kipasnya dia smooth ya. Gak berisik. Nanti kita coba ukur juga untuk temperatur panasnya. Untuk hasil cahayanya kalau di mode low beam seperti ini. Mode high beamnya seperti ini. High beamnya kelihatannya bagus ya. Tapi nanti lebih pastinya kalau sudah disorot ke jalan ya. Untuk temperatur warnanya dia agak sedikit ke kuning ya. Kalau saya perhatikan dia agak sedikit ke kuning. Dan disini ada blink spot ya. Di bagian reflektornya ada bolongan sikit. Tapi ini bukan bolongan karena ada sesuatu. Memang dibolongin seperti ini. Tapi walaupun disini kelihatan ada bolong. Belum tentu sorotnya sedikit lebih jauh itu akan kelihatan. Nanti kita coba lihatlah lebih pastinya. Dan disini untuk di mode low beam sudah di 50W. Dan mode high beamnya di 62W. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih ya. Kita coba lihat untuk power stabilnya dapat berapa. Oke jadi ini sudah setengah jam lebih saya nyalakan. Dan power stabilnya itu stabil ya. Di 50W. Yang setarnya tadi di 51W. Jadi cuma turun 1W saja. Di mode high beamnya. Di 62W. Yang setarnya tadi di 63W. Jadi power pada proyektor bilet ini stabil ya. Sekarang kita coba lihat untuk temperatur panasnya. Di 61W. 60W. 63W. Untuk dibolnya di 30an derajat celcius. Aman. 63W tertinggi yang saya dapatkan. 61W. Di 63W. Jadi mentok-mentoknya temperatur panas yang saya dapatkan pada proyektor bilet ini. Di 63 derajat celcius. Dan itu tergolong baik ya. Untuk penyerapan panasnya. Luar biasa sih. Powernya stabil di angka 50W. Dan panasnya juga tergolong baik. Di 63 derajat celcius. Oke jadi sampai saat ini. Untuk proyektor bilet dari HP aktar. P6T ini memuaskan ya. Dari segi power stabil. Kemudian panasnya juga teredam dengan baik. Dari segi kualitasnya yang bagus ya. Tapi bagaimana dengan hasil lux-nya dan hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana. Simak terus video ini. Kita coba lihat hasil dari proyektor bilet IP akar P6T ini. Oke hasil dari proyektor bilet IP akar P6T-nya seperti ini. Di sini kalau saya perhatikan karakter sayangnya agak beda sama bilet-bilet IP akar yang pernah saya coba ya. Pertama dari segi cut off di bagian bawah atau bentuknya dia gak kantong Doraemon. Dia agak sedikit melengkung ke atas. Tapi dia lebar ya. Bukaannya lebar. Kemudian di bagian cut off-nya. Tajam juga rapi ya. Garis birunya dia gak terlalu full sampai ke ujung. Hanya di bagian sini sampai ke sini saja. Tapi di bagian tengah dia kontras. Kemudian di bagian titik fokus bagian atas ini ada efek cahaya reflektor keduanya ya. Di bagian tengahnya ini padar sekali loh. Ini bisa kalian lihat untuk di bagian tengahnya ini padat. Fairgroundnya gak terlalu tinggi-tinggi sekali. Tapi sudah mumpuni ya. Tinggi atas bawahnya. Namun di mode high beamnya sih. Kalau saya perhatikan ini sadisnya di mode high beam. Bukannya dia standar tinggi dan lebar. Dia standar bukan high beamnya ya. Namun di sini mantap sih. Padat sekali di mode high beamnya. Rata cahayanya juga bagus. Sekarang kita coba ukur laxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke projector blade ini. Dan ini saya sudah tunggu selama 15 menit lebih. Untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Tapi perlu diingat untuk projector blade ini. Powernya stabil. Otomatis cahaya juga stabil. Pertama kita coba di mode low beam. Oke sekarang kita coba lihat di cahaya bagian tipi-tipinya. 1400. 1000 sampai 1400. Ini tinggi ya. Untuk hasil lax di bagian tipi-tipinya. Di atas 1000. Untuk di bawahnya. 600. Sampai di 1000 lax. Termasuk tinggi ya. Untuk di cahaya bawahnya. Kita coba di titik fokusnya. 2000. 3000. 4000. 4400. 4500. 4500. Rata-rata di 4000 lax. Kita coba cari pengukuran maksimalnya langsung ya. 4500 lax. Gak terlalu tinggi. Tapi di sini sudah mumpuni ya. Hasil laxnya. 4500 lax. Namun saya curiganya nanti di mode high beamnya sih. Yang tinggi. Untuk di mode low beam. Protector billet IPHKR P6T ini. Lax yang saya dapatkan di 4500. 58 lax. Tergolong standar. Tapi sudah mumpuni hasil lax seperti ini. Kita coba di mode high beamnya. Untuk bukan high beamnya. Dia standar saja sih. Tingginya sama lebarnya. Tapi kalau saya perhatikan. Lebarnya agak sedikit. Agak lebar ya. Di low beam dapatnya 4500. 558 lax. Gak terlalu tinggi. Tuga gak terlalu rendah ya. Tapi saya curiganya di mode high beam nih. Karena kelihatan sekali di mode high beamnya. Cahaya itu padat ya. Oke 5.000, 6.000, 6.800 lax. Nah benar saja ya. Dari 4500 lax. Sampai 6.800 lax. Bedanya berapa lax tuh? 2.000an lebih. 2.300 lax. Perbedaannya dari low beam ke high beam. Jadi untuk protector billet ini. Lebih ke mode high beamnya yang saja sih. 6.898 lax. Hampir mencapai 6.900 lax. Maksimal yang saya dapatkan untuk protector billet ini. Di mode high beamnya. Mantap. Tinggi ya. Ini mantap sih untuk hasil laxnya. Di 6.898 lax. Walaupun di mode low beam tadi gak terlalu tinggi-tinggi sekali. Masih standar lah. Untuk di protector billet yang powernya di 50 watt. Tapi di mode high beamnya ini sadis ya. Tinggi untuk hasil laxnya. 6.898 lax. Apalagi diingat protector billet ini hanya di 500 ribu ya. Ini tergolong murah sih untuk protector billet seperti ini. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke hasil dari proyektor billet IP akar P6T nya seperti ini ya. Walaupun laxnya tadi gak terlalu tinggi. Tapi ratanya itu bagus ya. Terangnya itu merata ya di bagian sini. Meski di bagian tipi-tipi nya agak sedikit redup. Tapi terang ratanya itu lebar seperti ini. Ini yang saya lingkari pakai jari saya. Ini rata sih terangnya. Dia gak terlihat over di bagian tengahnya ya. Atau ini rata sih gak ada kelihatan over di bagian tengah. Jauh surutannya ini bisa kalian perhatikan ya. Walaupun powernya di 50 Watt dan laxnya gak terlalu tinggi. Tapi ini untuk hasil cahaya nya bagus ya. Cut off nya ini tajam loh. Tajam dan rapi dan garisnya itu lurus. Kemudian di mode high beam nya sih. Ini unggulnya di mode high beam yang sadis ya. Walaupun bukaannya dia standar. Tapi di cahaya high beam nya ini padat dan fokus ya. Ini bisa kalian lihat padat mode low beam nya. Seperti ini jauh surutannya bisa kalian perhatikan. Jauh surutan di mode low beam seperti ini ya. Kemudian di mode high beam. Nah kelihatan ya. Baru kebuka semua hasil terang dari protektor bilet ini. Jadi dia sadisnya di mode high beam sih. Ini mode low beam. Ini high beam. Kelihatan ya di mode high beam nya ada cahaya yang keluar nih. Yang efek dari emitter keduanya. Seperti ini. Jadi dia lebih ke mode high beam untuk maksimal cahaya nya. Kesimpulan saya untuk protektor bilet IPHR P6T ini. Jujur saja ini rekom ya. Harganya gak mahal-mahal sekali di 500 ribuan dengan bentuk bodi yang pendek. Ini akan sangat bagus di headlamp-headlamp yang sempit ya. Walaupun lensanya 3 inci tapi bodinya itu lebih pendek dari kebanyakan protektor bilet lensa 3 inci yang menggunakan double reflektor dan double emitter. Hasil terangnya juga disini jujur saja ini bagus ya. Walaupun lensanya gak tinggi tapi ini hasilnya bagus loh. Ini coba kalian perhatikan terangnya di mode low beam. Kemudian di mode high beam. Nah ini sampai ke ujung jalan sana kelihatan jelas ya. Padahal di mode low beam tadi gak terlalu oke-oke sekali. Standar sih menurut saya. Tapi kalau untuk terangnya jujur saja ini bagus. Ini dikarenakan dia terangnya itu dari tepi ke tepi ini bagus. Gak terlihat over atau di cahaya yang bulat setengah ya. Untuk fokus terangnya. Kemudian dari temperatur warnanya dia sedikit agak ke kuning ya. Yang mana ini akan sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan juga berkabut. Next video saya akan coba test drive bagaimana hasil dari protektor bilet IPH car P6T ini digunakan di jalan pada malam hari ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 1 tahun. Nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review protektor bilet IPH car P6T ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pozan Project Ratif. Saya mohon untuk subscribe channel ini. Agar saya bisa terus memberikan tip, trik, info dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini. Komentar di bawah pembila dapat pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!